Intro Oke, halo Youtube, sudah disini Hari ini gue bakalan bikin vlog sedikit Tentang apa yang udah berubah di channel ini ya Oke, jadi beberapa hari ini gue gak bisa upload video Karena memang lagi beres-beres untuk pindahan Jadi kalian bisa lihat semua Rubik dan semua peralatan PC PC gue juga udah di packing, udah dipindah Gue mau pindahan guys Jadi mungkin beberapa bulan ke depan bakalan ada hiccup sedikit Untuk konten yang ada di channel ini ya Jadi beberapa sudah gue packing-packing ya Jadi PC gue udah gue bongkar juga Jadi isi-isinya udah gue bongkar Gue masukin kotak lagi dan udah di packing gitu Mungkin di ending tahun ini Gue pengen overview perkembangan channel kita tuh Udah seberapa pesat sih gitu ya Jadi disini gue punya demografi-demografi channel ini Oke, jadi di 2018 Channel ini punya 2 juta Sekitar 2 juta 200 penayangan video gitu ya Terus waktu menonton itu sampai 6 juta 600 sekian menit Gila, 6 juta menit guys Kalau misalnya dikasih jam berapa itu? Banyak ya Jadi luar biasa banget disini Oke, jadi perkembangan subscribernya Sekitar 7600 subscriber ya Jadi hampir 10.000 subscriber It's really good Gue gak expect juga bakalan segitu besarnya Karena gue juga uploadnya juga agak lambat-lambat ya ya Maksudnya gak konsisten lagi Dan video paling banyak ditonton adalah Menyelesaikan rubik 3x3 dengan 1 rumus Kemudian diikuti yang nomor 2 Itu rubik 4x4 dengan cepat ya Yang Yawo method Kemudian Ada nomor 3 Video yang paling banyak hate-nya kayaknya ya Itu metode baru soal rubik 3x3 Yang gue udah buat lama banget itu Dan gak terlalu banyak orang yang baca deskripsinya Jadi ya gitu lah ya Oke itu tadi overview sedikit untuk channel ini Jadi next mungkin tahun depan Gue bakalan lebih konsisten lagi Semoga aja bisa ya konsisten Jadi nanti ada sedikit perubahan lah mungkin Dari setup, dari macem-macem Karena gue juga udah pindah ya Pindah kota Kemudian ada hiccup sedikit Di antara jeda akhir tahun dan awal tahun 2019 ya Nanti it's okay Tapi nanti bakalan gue bikin Yang lebih baik lagi Untuk setupnya Kemudian yang macem-macemnya Jadi biar enak semua Jadi semua yang berhubungan dengan Konten Pembuatan konten di channel ini Bakalan gue ship semua ke tempat tinggal gue yang baru Oke Ya itu tadi Kemudian Bike guide sedikit lah ya Untuk tahun 2018 Rubik-rubik apa aja yang Worth it untuk dibeli Jadi ini Khusus untuk 3x3 aja ya Karena Untuk Yang lain banyak banget ya Nanti Kalau kalian pengen tanya yang lain Kalian silahkan komentar aja di bawah video ini ya Jadi untuk 3x3 Untuk range budget Budget itu mungkin di kisaran harga 30.000 sampai Sekitar 100.000 lah ya Itu range budget cube Gue kasih Recommend ke kalian itu MF3 RS2 Dan Yuxin Little Magic Jadi 2 rubik ini Udah good banget Untuk kalian Memulai Speedcube ya Jadi Tinggal Kalian kasih magnet Magnetisasi Untuk Yuxin Dan Yuxin Little Magic Dan MF3 RS2 Itu udah Good banget Udah bisa Udah bisa setara Dengan flagship ya Kemudian range kedua Itu range medium Range medium ini Gue juga bingung Karena Gue mikirnya Kenapa beli rubik Yang di kisaran 100 Sampai 250.000 Kalau Yang harga di bawah itu Lebih bagus gitu ya Jadi di range ini Agak 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 pusing juga Mikirinnya Rubik apa yang cocok Untuk di range ini Mungkin ada Yuxin Hwanglong 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 apa Hwanglong ya Ya pokoknya itulah ya Terus MGC 1 ya Versi 1 Itu juga good Kalau kalian Suka Yang magnetis langsung Dari box Itu MGC Oke lah ya Kemudian ada Volt 3 yang lama Kalau gak salah Harganya udah turun ya Di sekitar range gitu ya Jadi itu di mid range Mid range Mid range cube Itu udah oke banget Kalau kalian pengen Pengen lihat katalog yang lebih jelas Langsung aja ke rubik murah ya Kalau Untuk rubik-rubik apa Yang sekiranya Lagi hype sekarang Dan mungkin Range harganya Bisa kalian lihat juga disitu kan Kemudian Untuk flagship Flagship gue saranin GTS 2 ya Masih flagship ya Kalau gue bilang Flagship GTS 2 itu Masih worth it Untuk dibeli Kemudian GTS 3 Kalau kalian suka yang rigid Ada rigidnya Kemudian Gans itu Udah terlalu mahal Menurut gue Itu untuk Untuk Antusias lah ya Ibaratnya Kalau di PC Seperti itu ya PC itu kan ada Customer biasa Dan antusias gitu Kalau antusias itu yang mahal-mahal gitu lah ya Oke itu Kemudian ada Valk Power Valk Power Gue gak terlalu recommend ya Karena Valk 3 aja juga Udah good Udah good lah ya Maksudnya Update-upgrade ke Valk Power Itu gak terlalu Gede banget Ininya Differentnya Maksudnya jarak Apa Bedanya gitu Maksudnya ya Jadi itu GTS 2 GTS 3 Gans Air Yang X ya X Atau Yang 356 Yang baru Eh 354 Yang kecil Jadi itu dua itu ya Kalau Gans ya Untuk flagship yang mahal banget Oke itu tadi Rekomendasi Rubik-Rubik Tahun 2018 Yang bisa kalian beli Menurut Range harganya ya Kalau misalnya kalian ada tambahan Silahkan komentar aja Di bawah Videonya Kalau misalnya ada pertanyaan Untuk Rubik-Rubik lain Jenis-jenis lain Yang rekomen apa Silahkan komentar juga di bawah Oke Nanti gue jawab semua Oke itu tadi sedikit Update dari channel ini Kenapa kok Udah jarang upload banget Untuk di akhir tahun ini Dan Bakalan seperti apa Di next year 2019 Dan Gue harap Tetap support Channel ini guys Jadi thank you banget Yang udah Bener-bener support channel ini Dari awal sampai sekarang Kita hampir Di 25.000 subscriber Nanti mungkin Gue usahain banget Akan ada giveaway ya Gue usahain banget Tapi Kalau misalnya gak sempat Nanti bakalan gue Gue giveaway-nya gimana lah Pokoknya ada caranya lah ya Nanti gue bikin aja Givewainya Tapi Gue gak janji ya Tapi semoga aja Bisa ada ya Oke mungkin Segitu dulu update Yang bisa gue kasih ke kalian Thank you yang udah Yang udah Support channel ini Dari awal sampai sekarang ya Thank you Gue I'm High Untuk 2019 Gue bisa dapet Silver Play Button Oke Itu aja lah ya Gue harapannya ya Jadi Dan semakin banyak lagi Givewainya buat kalian Jadi kita bakalan Kembangin Channel ini bareng-bareng Oke Thank you Thank you Happy New Year Selamat tahun baru ya Buat kalian Mungkin segini dulu Untuk video akhir tahun ini Sampai jumpa di Tahun depan Bye-bye Bye-bye Oke Halo YouTube Surah disini Hari ini Gue bakalan review Budget Cube MF3 RS Version 2 Oke Halo YouTube Surah disini Hari ini Gue bakalan unboxing Paket yang dikirim dari Rubik Mura Oke Halo YouTube Surah disini Hari ini Gue bakalan Kasih tau lo 5 aplikasi Oke Halo YouTube Surah disini Hari ini Gue bakalan ajarin kalian Cara solve Mirror Cube 3x3 Oke Halo YouTube Surah disini Hari ini Sesuai janji gue kemarin Di live Gue bakalan tunjukin Semua koleksi Rubik Yang ada di Meja gue Yang gue punya Oke Halo YouTube Surah disini Hari ini Gue bakalan unboxing Sesuai janji gue di live Kemarin Ada paket dari Rubik Mura Oke Halo YouTube Surah disini Hari ini Gue bakalan ajarin kalian Gimana cara solve IV Cube Oke Halo YouTube Hari ini Gue bakalan Rekonstruksi Solve World Rekor nya Si Velizemdix Oke Halo YouTube Surah disini Hari ini Gue bakalan ajarin kalian Gimana cara solve Dino Cube Oke Halo YouTube Surah disini Hari ini Gue bakalan Q&A Spesial 20.000 subscriber Channel kita Oke Halo YouTube Surah disini Hari ini Gue bakalan ajarin kalian Cara menyelesaikan Ready Cube Oke Halo YouTube Surah disini Hari ini Gue bakalan ajarin ke kalian Teknik F2L Oke Halo YouTube Surah disini Hari ini Gue bakalan buka paket Oke Halo YouTube Surah disini Hari ini Gue bakalan Tunjukin ke kalian Gimana caranya Memagnetisasi Yuksin Little Magic Oke Halo YouTube Surah disini Hari ini Gue bakalan unboxing paket Yang dikirimkan dari Rubik Mura Jadi Wall Tracker 3x3 Kembali lagi Dipecahkan Oleh Seorang Oke Halo YouTube Surah disini Hari ini Gue bakalan nemu Min Giveaway 24.000 subscriber Oke Halo YouTube Surah disini Hari ini Gue bakalan unboxing Rubik Yang Gue beli dari Rubik Mura And on and on We'll go Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax